Halo teman-teman jumpa kembali di channel kesayangan kita semua, sayang binatang ofisial, kali ini kita akan membahas apa itu burung hantu, beserta jenisnya sebelum lanjut jangan lupa, dukung terus channel, sayang binatang ofisial, agar channelnya dapat terus berkembang, terima kasih. Burung hantu adalah kelompok burung yang merupakan anggota Ordo Strigiformes, burung ini termasuk golongan burung buas karnifora, pemakan daging, dan merupakan hewan malam nocturnal seluruhnya, terdapat sekitar 222 spesies yang telah diketahui, yang menyebar di seluruh dunia kecuali Antartika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau-pulau terpencil, di dunia barat, hewan ini dianggap simbol kebijaksanaan, tetapi di beberapa tempat di Indonesia dianggap pembawa peratanda maut, maka namanya burung hantu, walau begitu tidak di semua tempat di Nusantara burung ini disebut sebagai burung hantu, di Jawa misalnya, nama burung ini adalah dares atau manuk dares yang tidak ada konotasinya dengan maut atau hantu, di Sulawesi Utara, burung hantu dikenal dengan nama Manguni. Burung hantu dikenal karena matanya besar dan menghadap ke depan, tak seperti umumnya jenis burung lain yang matanya menghadap ke samping, bersama paruh yang bengkok tajam seperti paruh elang dan susunan bulu di kepala yang membentuk lingkaran wajah. Tampilan, wajah, burung hantu ini demikian mengesankan dan kadang-kadang menyeramkan, apalagi leher burung ini demikian lentur sehingga wajahnya dapat berputar 180 derajat ke belakang. Umumnya burung hantu berbulu gurik, kecoklatan atau abu-abu dengan bercak-bercak hitam dan putih, dipadukan dengan perilakunya yang kerap mematung dan tidak banyak bergerak, menjadikan burung ini tidak mudah kelihatan begitu pun ketika tidur di siang hari di bawah lindungan daun-daun ekor burung hantu umumnya pendek, namun sayapnya besar dan lebar, rentang sayapnya mencapai sekitar 3 kali panjang tubuhnya. Kebanyakan jenis burung hantu berburu di malam hari, meski sebagiannya berburu ketika hari remang-remang di waktu subuh dan sore krepus pular, dan ada pula beberapa yang berburu di siang hari mata yang menghadap ke depan. Sehingga memungkinkan mengukur jarak dengan tepat, paruh yang kuat dan tajam, kaki yang cekatan dan mampu mencengkeram dengan kuat, dan kemampuan terbang tanpa berisik, merupakan modal dasar bagi kemampuan berburu dalam gelapnya malam, beberapa jenis bahkan dapat memperkirakan jarak dan posisi mangsa dalam kegelapan total, hanya berdasarkan indera pendengaran dibantu oleh bulu-bulu wajahnya untuk mengarahkan suara. Burung hantu berburu aneka binatang seperti serangga, kodok, tikus, dan lain-lain, sarang terutama dibuat di lubang-lubang pohon, atau di antara pelepah daun bangsa palem, beberapa jenis juga kerap memanfaatkan ruang-ruang pada bangunan, seperti di bawah atap atau lubang-lubang yang kosong, bergantung pada jenisnya, bertelur antara 1 hingga 4 butir, kebanyakan berwarna putih atau putih berbercak. Burung hantu merupakan salah satu jenis burung hantu yang kerap digunakan sebagai hewan pembasmi hama tikus di sektor pertanian. Burung hantu merupakan musuh bebu yutan dari tikus, karena itu mulai banyak petani maupun perusahaan pertanian yang menggunakan burung hantu untuk menanggulangi serangan tikus. Burung hantu lebih efektif dibandingkan pengendalian tikus menggunakan racun tikus, broyokan perburuan tikus melibatkan banyak orang secara bersama-sama dan serempak, dan lain-lain. Sebagai predator alam, Burung hantu jenis serak jawa merupakan pemburu tikus yang paling populer dan andal, baik di perkebunan kelapa sawit maupun di pertanian padi. Dalam pertanian, sepasang burung hantu bisa melindungi 25 hektare tanaman padi. Dalam waktu 1 tahun, 1 ekor burung hantu dapat memangsa 1.300 ekor tikus. Daftar spesies burung hantu Ordo strigiformes terdiri dari dua suku, familia, yakni suku burung serak atau burung hantu gudang, titonidae, dan suku burung hantu sejati, strigidae. Banyak dari jenis-jenis burung hantu ini yang merupakan jenis endemik, menyebar terbatas di satu pulau atau satu wilayah saja, di Indonesia, terutama dari Marga Tito, Otus, dan Ninox. Terima kasih sudah menonton!